Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar menggunakan power automate atau lengkapnya microsoft power automate dan itu kita ke office.com ini nah ini semua aplikasi yang ada di office.com lalu kita cari disini power automate nah ini gambarnya yang panah ini power automate kita klik disini nah baik kita akan membuat power automate dengan skenario form yang berupa quiz akan disubmit setelah disubmit maka power automate akan memasukkan data form tadi ke dalam table setelah table terbentuk maka power automate akan mengirimkan email yang datanya diambil dari table begitu kira-kira skenario nya nah untuk itu kita siapkan lebih dahulu kita siapkan lebih dahulu yaitu quiz di microsoft form dan table untuk menampung data dari form tadi untuk itu kita ke office 365 online dulu kita buat kita buat quiz nya dulu boleh atau excel nya dulu boleh kita buat aja form nya dulu ya kita buat quiz di form nya dulu kita klik new quiz kita beri nama saja misalnya quiz 1 ya quiz 1 biar mudah ya lalu kita buat soal soalnya berapa pilihan yang gampang saja ya ibu kutat lagi oke maka jawabannya kita pilih maka lihat gedah oke kairu misalnya begitu nah jawabannya tentu lihat oke lalu kita beri poin misalnya 50 nah kita rencananya membuat 2 form yang berisi satu-satu soal gitu lalu kita setting disini dikosongin ya nah one response per person kita hilangin jadi nanti skenario nya biar biar untuk testing flow nya nanti bisa berkali-kali kita isi oke begini aja lalu tentu saja nanti yang bisa mengisi itu hanya ya siswa kita atau orang-orang yang memiliki domain email yang sama misalnya email syriat syriat atau akun microsoft syriat saya begitu baik ini kita tutup ini quiz yang pertama ya kemudian kita buat quiz yang kedua ya kita buat quiz yang kedua new quiz kita beri nama aja quiz 2 kita pilih pilihan ganda ya pilihan ganda nah jawabannya yang bener adalah 30 dan kita beri poin misalnya 50 nah inget ya kali-kali ini oke selesai udah quiz 2 baik oke sekarang kita ke OneDrive untuk apa OneDrive inget ya akunnya tetap sama yaitu kita akan membuat folder kita beri nama aja foldernya biar beda new folder di OneDrive kita misalnya power automate nah ini nah ini kita buka power automate oke lalu kita buat disini satu file file baru yaitu file excel tadi excel jadi kita perlukan excel yang dibuatnya di folder power automate tadi selesai disini kita ketik nama lalu email nilai 2 lalu ini total 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 nilai total nilai oke setelah itu ini kita block nama sampai total nilai kita block lalu kita klik insert disini lalu kita pilih table nah my table has hidden yes yes header jadi yang kita ketik nama email jawaban itu namanya header oke nah akan terbentuk email sorry akan terbentuk table seperti ini ini kita sesuaikan nanti ya ini kira-kira nama panjangnya sekian email sekian kemudian langsung kita beri rumus di table nya yaitu untuk nilai satu menggunakan logika sama dengan if ya sama dengan if gitu jika ya kan if jawaban satu nah jika jawaban satu tadi sama dengan kita benar petik sama dengan riat nah ya riat lalu koma kalau di komentar saya titik koma ini ya titik koma kadang ada yang koma kalau jawabannya yang di jawaban satu riat maka nilainya 50 tapi kalau salah nilainya 0 nah gitu baik kita taruh di tengah tengah aja biar enak liat nilainya nilai 2 kita copy dari sini aja gak apa-apa kita copy tinggal kita ganti nanti nah ya kita copy kita pastikan di formula bar nya ini yang kita ganti C2 nya kita ganti dengan D2 nah D2 itu kalau menjawabnya tadi 30 ya kalau menjawabnya 30 maka nilainya 50 kalau tidak 30 hasilnya 0 nah gitu ya kita taruh di tengah baik total nilai ini adalah jumlah nilai 1 dan 2 kita tes dulu ya jawaban jawaban 1 lihat nah betul jawaban 2 65 nah salah kalau jawabannya ini adalah 30 nah betul baru nah jadi betul ini kita taruh di tengah biar gampang melihatnya nah lalu kita beri nama table nya ya kita beri nama misalnya table power nah kita beri nama aja table power namanya file nya table nama file nya table power nama table nya ini table 1 ada disini table 1 nah ini table 1 oke menjalankan power automate yaitu dengan membuat alur atau flow yang baru ya kita ke office 365 lalu kita delete power automate oke disini kita create ya ada create ada my flow my flow itu sudah yang sudah kita buat mari kita buat baru ini create disini banyak template sebenarnya banyak buat sendiri yang blank nah disini when you respond as submitted microsoft word nah ini oke lalu create ya create nah kita buat sendiri lalu kita pilih disini when you respond as submitted jadi form kita pilih ya form tadi kan ada quiz 1 quiz 2 kita pilih quiz 2 artinya begini respon itu akan dijalankan setelah quiz 2 dijalankan artinya sebelum quiz 2 kan quiz 1 sudah dijalankan kalau kita ambil dari quiz 1 sudah jalan nanti belum lengkap makanya kita pilih quiz 2 itu dengan anggapan quiz 1 sudah dikerjakan oke nah langkah berikutnya kita tambah action yaitu disini kita pilih get ya get response get response detail oke yaitu form id kita ambil disitu quiz 1 ya quiz 1 jadi response id step berikutnya juga sama get response 2 nanti akhirnya ya get response ya detail 2 yaitu quiz 2 quiz 2 oke disini sama juga response id oke kemudian step berikutnya kita tambahkan get user profile 2 ya get user profile 2 oke get user profile 2 kita tunggu nah disini kita pilih disini response email response email nah langkah berikutnya setelah get user profile version 2 kita tambahkan lagi stepnya yaitu add row into table add row into table artinya nanti akan menambahkan baris ke bawahnya itu setiap ada submit submit yang baru lokasinya kita pilih one drive for business lalu ini kita pilih one drive lalu filenya adalah di folder power automate tabelnya namanya tabel power yang sudah kita buat tadi baik kemudian tabelnya adalah tabel satu namanya ya nah nama ini kita pilih display ya jadi jadi display name nah display name email nya adalah response email nah apakah nama ibu kota saudi oke jawaban 2 nah berapakah hasil operasi itu 5x6 nah habis itu kita tambah lagi step baru lagi oke kita tambah step baru lagi yaitu get row hmm get row ini lagi sini one drive for business one drive power automate table power tabelnya namanya tabel satu oke column email k value nya email email nah begitu setelah itu kita siap dulu aja nanti sebelum menambahkan step berikutnya biar kelihatan kalau ada yang error oke kita cek flow nya gak ada yang error oke gak ada yang error baik kita tambah lagi step berikutnya yaitu email ya send an email jadi send email nya yang versi 2 nah ini send an email di office 365 outlook load oke 2 2 nah kita 2 ya 2 nya ke email ya 2 nya ke email like send an email 2 nya ya pilih email ya itu ya email subjeknya apa ya kalau buat email subjeknya apa ya misalnya nilai quiz nah subjek nilai quiz begini ya langsung aja buat ya gitu buat nama nama buat nama terima kalau di bawahnya diantara lagi ya nilai hasil quiz anda ya adalah nah, pilih disini total milik oke ada di bawahnya lagi 5 kasih telah mengikuti quiz misalnya aja oh, yang lagi misalnya ya guru kelas misalnya nama gurunya nah, gini sudah selesai nih kita simpan dulu oke ya jadi, your flow is ready to go we recommend you test it nah, kita mau nge-test nih untuk nge-test ya kita buka lagi form-nya ya kita buka dulu form-nya tadi ya cari form-nya tadi jadi ada quiz 1, quiz 2 kita jalankan dulu quiz 1 nah, ini quiz 1 oke, ini sudah buka ya kita kembali ke sini nah, kita buka tes ya tes kita pilih aja manual ya manual dulu manual tes oke lalu kita buka quiz 1 ini kita preview aja udah apa nama ibu kota Arab Saudi ya klik aja lihat submit oke lalu kita buka lagi quiz yang nomor 2 oke kita preview sama aja nah berapakah hasil operasi hitung 5x6 ya 30 submit oke kita kembali lagi ke power automate tadi nah sekarang power automate sedang berjalan jadi kita lihat ini masih hijau-hijau alhamdulillah sampai send email hijau semua berarti insya Allah ini sudah benar your flow run successfully alhamdulillah nanti kan dalam tulisan your flow run successfully ya atau kita tes lagi kita tes lagi aja kita tes lagi ya oke kita edit lagi kita tes lagi yang otomatik sukses tadi ya satu berjalan sukses oke kita klik lagi disini kita tes ya your flow is running oke saya lihat ke table tadi nah sudah masuk masuk lalu kita cek di outlook ya saya cek di outlook apakah ada email yang masuk di outlook nah ini ternyata masuk ini nah ini masuk ini buat mas teku nilai hasil kuis anda adalah 100 terima kasih telah menggitu kuis nah yang kedua tadi juga nah sudah berhasil ambil ya jadi demikianlah tutorial tentang bagaimana membuat program yang berjalan dengan otomatis dibalik layar yaitu namanya power automate secara lengkap sudah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat oke sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati